aku suka susunya hingga tetes terakhir aku suka coklatnya hingga tetes terakhir susu bendera coklat tigma hingga tetes terakhir susu bendera coklat tigma kali ini saya akan memperbaiki lampu emergency lubi yang rusak mati katanya ini keistimewaan lampu emergency ini ngecasnya langsung di pitingan gas langsung saya bongkar dan ada remotenya ini nah ini baterainya ada dua dan istimewanya dia kalau lampu PLN listrik nyala dia akan mati kalau on tapi kalau listriknya mati dia langsung otomatis hidup sendiri kita lepas baterainya gas dan saya akan mengecek dengan multitester digital ini tegangan wattnya 110-240 volt jadi saya mungkin menggunakan 500 layang diatasnya apakah ini baterainya masih bagus atau tidak saya cek dan tulis min 0 0 0 berarti baterai keduanya ini sudah jelek harus diganti tapi tetapi karena saya tidak punya gantinya carinya susah ini saya lepas dululah baterainya jadi mungkin saya akan iseng-iseng lah saya akan mencoba dengan baterai handphone bekas dari Evercross di depan saya itu yang kapasitas semuanya adalah 1200 tapi nantilah saya mau ngecek dioda-diodanya dulu karena biasanya lampu emergency yang rusak banyak kan di dioda pakai multitester di lambang dioda ini ada nilainya ini masih bagus ini pun masih ada nilai oke dan ini ada nilai juga bagus ini ada nilai bagus ya kita cari yang rusak lah berarti ganti ini menuju nol berarti ini sudah rusak ini diodanya nah ini kedua diodanya rusak ini harus diganti karena sudah tidak ada nilainya ini menuju nol semua rusak mungkin kebakar atau gimana tapi saya akan memasang ini baterai HP nya dululah dengan mengganti baterai handphone bekas ini kan kabel negatifnya hitam-hitam disambung dan yang positif merah-merah di positif kemudian saya sambungkan di nah ini merah positif lah di baterai yang positif apakah boleh hidup dan ternyata hidup guys berarti lampu emergency nya berhutang budi ini sama HP baterai HP bekas ini Evercross yang punya kapasitas 1200 emah ini ini boleh hidup tapi mungkin tidak akan lama lah karena diodanya rusak coba kita tunggu apakah dia mau nyala terus atau mati tapi biasanya kalau diodanya rusak sebentar pun nanti mati kita sambung dulu inilah yang kabel negatifnya dan oke guys ya kayak gini lah memanfaatkan barang-barang bekas dan menyala lebih ada remote nya juga ternyata mati kan guys terpaksa saya harus pongkar lagi ini saya pongkar ini lepas buat mengganti dioda tadi yang dua yang rusak sudah tidak ada nilai jadi kalau punya baterai bekas jangan dibuang kalau masih bagus masih bisa digunakan buat yang lain kita lepas dulu dioda diodanya yang rusak guys kita lepas dulu lah ini lampu emergency ini sebetulnya bagus ini sistem kerjanya pun bagus ini sekarang saya mau ganti dengan dioda yang baru biar bisa hidup lagi normal berarti kalau ini bisa hidup ini lampu emergency nya berhutang putih ini sama baterai hp bekas dan dioda ini nah ini sekarang saya kasih solder dulu ini kaki-kaki diodanya biar tidak lepas nah satu lagi biar kuat kasih tinol dulu biar nempelnya kuat asik terus penyolderan siap ini terus kita potong lah kaki-kaki yang lebihnya ini yang kepanjangan nanti tidak bisa dipasang guys harus dipotong pakai gunting atau pakai itu bolehlah potongan kuku bagusnya sih pakai gunting nah ini sekarang tinggal satu lagi ini saya cari dulu diodanya ini ada ini ini pemasangan dioda jangan sampai kebalik guys ini yang ada gambar cincin putihnya itu selalu menunjukkan negatif jadi jangan salah pemasangannya kita masukkan ini diodanya haa haa terus aduh lubangnya kecil ini haa 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 kasih masuk dulu diodanya haa 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 sudah tinggal solder lagi kita solder kita solder dulu ini lampu emergensi memang cepat rusak di diodanya guys haa sama baterai lah rentan ini tapi saya coba ini pakai baterai handphone bekas mudah-mudahan sih kuat bertahan lama nah kita potong lagi ini kaki-kaki kelebihannya yang panjang ini oke 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 lah siap tinggal ini kabel hitam yang menuju ke ini sing pohlam kita sambung di negatif kalau ini tidak disambung tidak menyala gas pengisian ini kan buat ngecas ini ngecasnya langsung dicolokin di pitingan pohlam harus disambung ini biar baterainya ngisi hehehe kalau ketinggalan nanti tidak bisa ngecas baterainya dong oke oke hehehe 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 penyolderan siap sekarang kita tinggal kembalikan ke posisi semula kita pasang lagi lah hehehe 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 kita cek dulu dah barangkali ada yang belum masuk oke ada nilai oke ada nilai oke oke berarti oke siap siap nah sekarang kita pasang seperti semula lah nah kita percepat sajalah nah kita pasang skrupnya kembali skrunya nah ini baterainya pakai baterai evercross guys dan sampingnya itu saya potong biar baterainya bisa masuk sedikit hehehe biar baterainya bisa rebah itu di sana jadi bisa di skru nah ini sampingnya sebelah sananya saya potong itu pakai gunting biar bisa tidur ini baterainya sedikit hehehe biar bisa ditutup ini coba nyala ya nyala guys alhamdulillah guys hehehe keren ini sebetulnya ini pun ada remote nya juga ini lampu lubi ini lampu emergency ini tapi lah tau katanya remote nya sudah dibuang apa gimana karena rusak ini ini katanya sudah rusak dua tahunan lebih lah dikletakin saja hehehe kita pasang dulu semua baut-bautnya berarti ini oke ini sudah berarti lampu emergency nya berhutang ini disembuhkan oleh baterai hp bekas dan diode es hehehe nah ini lampu belajar yang kemarin saya buat ini oke kan masih mantap ini hehehe kalau suka boleh subscribe comment and like semoga bermanfaat terima kasih dan kami berkaret terima kasih Terima kasih.